Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Kang Bro Puan saya, ini ada motor Jupiter MX yang starter tangan, klakson, dan lain-lainnya mati Indikator netral mati, biasanya hidup ya, ini mati Oke, jadi kita cek bagian sini Skrinknya ini, putus ya Oke, gak mau fokus Skrinknya putus, tapi kalau diganti Tetap gak mau, ini skrinknya putus ya Ini skrink yang masih bagus Masih bagus, diganti ini gak mau juga Ganti ini Dionkan sini tetap gak mau Nah, jadi Cara ngeceknya gini Kang Bro Kita cek akhirnya, akhirnya masih bagus Kita lihat kan, apinya masih bagus Lihat ya Apinya masih bagus, ini ngeceknya gini Kita cek jalur di soket skrink dulu Nanti kalau di soket skrink normal Kita lanjut ke bagian atas ya Atau bagian ke arah kunci kontak Jadi ini masa, ini soket skrink Soket skrink kan arus positif ya Salah satu dari ini, itu ada yang nyambung ke kaki Jadi kita cek satu-satunya Biasanya kalau skrink kayak gini tuh Yang sebelah sini, yang ke arah atas Ini ke arah atas, ini ke arah sini Biasanya kayak gitu Ini ya, ke arah sini Yang ini ke arah atas Biasanya kayak gitu Cuma kita coba dulu Kita cek salah satu Harusnya salah satu daripada ini Atau ini ada arusnya Kita cek ke bagian sini Gak ada ya, gak ada arusnya Kita cek yang satunya lagi Gak ada arusnya Berarti kemungkinan dari sini Mengarah ke ini ada yang putus Kita coba nya kayak gini Kita cek dari sini Tadi kan dari ini ke sini Gak ada ngecret atau apa ya Gak ada keluar apinya Kita sekarang coba dari sini ke sini Tapi kita lihatnya di indikator sana Ini nanti saya sambungkan ke sini Ya, terus saya sambungkan ke sini Kayak gitu ya Ya, kayak gini Ini ke sini Ini ke sini Nah, kalau nanti di indikator sana nyala Misalkan nyala Berarti kemungkinan ini Atau ini Ada yang rusak Entah soketnya ini Kabelnya ke sini Atau ini nya yang rusak Sekarang saya sambungkan lagi Kita cek di bagian sana Bagian ini ya Bagian indikator sini Ini Coba lihat ya Jadi saya coba tempelin Ke rumah sekering tadi Dari arus sini Dari arus sini Ke rumah sekering sini Yang sini lah Biasanya yang ke arah atas itu sebelah sini Tapi kita coba dulu Sini Kita on kan Jangan lupa Kontaknya di on kan Biar nanti kelihatan di sini ada Ada nyala atau enggak Bias Nah itu menyala Nah itu menyala ya Kelihatan menyala merah Kuning Kelihatan enggak itu Nah Nyalakan Ini di sini Saya sambungin di sini Di Ini dan ini dia nyala Kalau ini dan ini dia enggak nyala Berarti kan Yang arus ke arah sini berarti memang sebelah sini Ini dan ini nyala Sekarang saya akan coba Kita tantepkan dulu kayak gini Sementara ya Jangan kita pakai Maksudnya jangka panjang Kita pakai sementara gitu Terus Saya pasang lagi kabel ini Kesini saya baut Gini Biar maksudnya kabelnya kenceng Terus nanti akan saya coba Nah ini kan nyala Bisa nyala Oke Nyala hijau Ya kan Coba saya stater Nah ini stater mau Nah Berarti sudah ketemu jalur yang rusak Jalur yang rusak itu Di bagian Ini kesini Sekarang saya akan coba cabut Kita coba cek Jalurnya Ini kesini Berarti putus Antara ini dan ini Coba Kita cek Karena tadi kan kabel ini Dengan ini kan Nyalang Coba kita amplas dulu ininya Nanti kalau masih belum nyala Kita amplas ini Kita pasang segering disini Coba pasang segering dulu ya Pasang segering kayak gini Terus kita amplas ini Terus kita amplas ini Jadi setelah di amplas Kita cek disini Kalau enggak ada amplas Pakai pisau-pisau Atau gergaji Bagi apa enggak apa-apa Oke Coba saya pasang setelah saya Coba saya pasang setelah saya Kita amplas Nanti kalau enggak bisa berarti Kabel ini kesini Soalnya kabelnya ada putih Bisa juga dicampar kabel ini Ke segering yang sebelah sini Jangan yang langsung kesini Kesini Biar dia bisa melewati screen Jadi kalau ada terjadi konslet Sekeringnya yang putus Kalau ini langsung Dilangsungin ke sebelah sini Nanti dia Sekering hanya untuk variasi Jadi ketika Ada konsleting Jadi kabelnya yang akan rusak Sekering enggak rusak Oke kita cek di kontak sini ya Kontaknya saya on kan dulu Nah coba kontak Nah menyala Yoh menyala ya Oke Berarti fix penyakit Daripada motor ini Cuma di bagian Ini loh Ini karatan Nah Lalu Gitu Memang tadi Sekeringnya putus Tapi ya kebetulan Mungkin Ini karatan Sekering juga putus Jadi Enggak mau hidup Langkah baiknya Yang sebelah sini Kita Nanti kita ampas juga Biar Enggak terjadi Korosi kayak gini lagi Karatan lagi Oke sekarang coba Nyalain lagi Nah Sater Nah itu Blakson Sip Mantap dan normal Saternya Oke Gitu aja yang bisa saya bagikan Semoga bedanya bermanfaat Bila ada salah-salah Dengan tipu kata Saya mohon Maaf yang sudah kecayainya Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klick Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How to be your